Perkenalan saya bersama Suri Insurance awalnya karena mama saya dan saya mau menengok adik saya yang waktu itu sedang melakukan magang di Switzerland. Kami berencana untuk bertamasya ke Eropa Timur dan saya juga sudah mengatur semuanya, tiket pesawat, lokal tur, lalu juga akomodasi. Tapi namanya nasib gak ada yang tahu, jadi dua minggu sebelum perjalanan itu mama saya sakit dan dia waktu itu jatuh di kamar mandi. Terus kita buru-buru membawa dia ke rumah sakit dan gak ada yang nyangka tanpa disangka dua hari kemudian beliau dipanggil Tuhan. Waktu itu saya berpikir wah ini gak bisa dibalikin nih karena tiketnya juga non-refundable dan memang sudah dibilang dari lokal tournya kalau ada kejadian dua minggu sebelumnya itu memang udah gak bisa direfund. Dan waktu itu saya sama sekali tidak ingat sebenarnya waktu itu kalau saya memiliki, udah beli Suri Travel Insurance. Dan waktu itu juga saya berpikir ya ini baru berlaku ketika kita sudah mulai berangkat karena tanggal pembeliannya pun juga dua minggu setelah mama saya meninggalkan sebenarnya. Nah terus lalu saya menghubungi call centernya Suri, saya menanyakan seperti kondisi seperti ini penanganannya bagaimana. Dan sebenarnya waktu itu saya juga berpikir untuk bisa gak direfund untuk biaya asuransinya seperti itu. Ternyata dari Suri Travel Insurance-nya mereka bilang oh kalau masalah seperti ini kami bisa menangani, coba kami lihat dulu dokumen-dokumennya. Dan waktu itu juga sangat mudah sih mengurusnya karena semuanya bisa dilakukan lewat online. Jadi saya scanning dokumen-dokumen yang ada dan semuanya itu dilakukan dengan menurut saya cukup praktis, sangat amat praktis. Dan dalam waktu kurang dari sebulan expenses-expenses yang saya awalnya juga gak, saya rasa gak akan kembali itu dikembalikan dari Suri Travel Insurance. Kejadian kedua bersama Suri itu ketika saya menengok adik saya waktu itu sudah kembali ke Amerika. Dan saya waktu itu traveling tiga minggu di Amerika dan sayangnya dua hari sebelum saya kembali ke Indonesia saya sakit gitu. Badan saya gak enak dan akhirnya waktu itu juga harus ke dokter dan kejadiannya juga New Year's Eve. Dan New Year's Eve di Amerika itu dokter-dokter tutup praktek dan rumah sakit pun juga tutup gitu kan. Akhirnya harus cari-cari emergency room, dapet satu dan saya didiagnosa dengan herpes zoster. Tahu sendiri di medical bill di Amerika itu mahal sekali terutama karena saya kan juga bukan orang sana gitu. Sekembalinya ke Indonesia dengan waktu itu kondisi tubuh yang jelas-jelas belum sembuh saya juga harus rawat jalan selama dua minggu di Indonesia. Dan saya merasa amat sangat beruntung karena ternyata sebelum saya berangkat saya sudah membuat Suri Passport Annual Gold Plan. Dan itu coveragenya itu besar pertama terus juga worldwide sehingga semua medical bills dan expenses-expenses saya yang saya keluarkan baik di Amerika maupun di Indonesia itu tercover. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih terhadap Suri Travel Insurance.